Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel nawan-gunawan Sarap semoga kalian dalam kalian sehat Oke di video kali ini Saya akan bikin tutorial cara membuat Intro keren youtube di kit master Tampilannya seperti ini guys Oke kita perbesar dulu guys Nah seperti ini guys Mungkin kalian sudah lihat di awal tadi ya guys Oke sebentar lanjut kalian bisa subscribe dulu Channel nawan-gunawan dan jarak kalian bisa Klik awal loncengnya agar kalian bisa tahu Video yang saya upload ke depannya oke Langsung saja kita ke tutorialnya Oke sekarang kita sudah masuk di aplikasi kit masternya Langsung saja kita klik buat Selanjutnya disini kita pilih 16 banding 9 Nah disini kita pilih gambarnya Nah saya pilih disini warna hitam Oke kita sudah masuk di aplikasi kit masternya Nah disini kita panjangin detiknya Lebih kurang 6 detik saja ya guys Selanjutnya kita klik lapisan Kemudian kita pilih text Ya guys kemudian disini Saya contohkan disini Saya ketik youtube ya guys Selanjutnya disini saya perbesarkan Kan Nah sebesarin untuk fontnya disini saya pilih Roboto medium Jangan lupa untuk timeline nya disini kita panjangin juga Lebih kurang 6 detik juga ya guys Jadi sejajar dengan gambar hitam tersebut Oke selanjutnya disini kita akan masukkan animasi Di tulisan tersebut Kita klik animasi masuk Disini saya pilih Usap ke kanan Jika teman-teman menggunakan key master berbahasa inggris Jadi kalian sesuaikan ya guys Oke untuk disininya Kita pilih yang ketiga ya guys Agar tulisan animasi tersebut lebih lambat Saya perbesarkan Nah saya perbesarin dulu ya guys Tulisan youtube nya Oke setelah selesai Kita play Nah tulisannya seperti itu guys ya Oke selanjutnya Kita akan masukkan efek Ya guys kita klik Lapisan Kemudian kita pilih efek Nah disini ada Dua pilihan ya guys Di efek dasar tersebut Kita pilih yang Burang Kita klik Nah untuk bentuknya Kalian sesuaikan juga Disini Untuk bentuknya Kalian pilih yang kotak ya guys Oke selanjutnya disini Kita akan Buat tulisan animasi tersebut Disini kita akan bikin Burang Satu per satu huruf tersebut Ya guys Caranya seperti ini Kita tarik di timeline nya Ukuran dari Y tersebut Yang keluarkan Youtube Y pertamanya Jadi kita sesuaikan dulu Y tersebut Nah seperti ini Kemudian disini Untuk timeline nya Di bawahnya Kalian sesuaikan juga Sama Ya seperti yang di atas Ya lebih kurang 6 detik juga ya guys Jika letaknya sudah sesuai Seperti ini Kemudian disini Kita klik Tanda kunci Ini Kita klik tanda kunci Kemudian disini Kita pilih Yang titik plus ini Tanda plus ini Kita klik Nah selanjutnya Kita Majukan lagi Timeline nya Kemudian kita Bikin efek tersebut Di O nya Jadi kita bikin disini Satu per satu Jadi Memang harus Membutuhkan sedikit Usaha Ketelitian juga ya guys Nah seperti ini Jadi satu per satu Huruf kita bikin Animasi Animasi efek Burang Seperti ini Oke disini Saya percepat saja ya guys Nah pastikan Di ujung E Setelah Youtube Disitu juga Kalian Masukkan Animasi Burang nya Ya guys Yang terakhir Seperti ini Kita play Kita lihat hasilnya Nah Seperti ini ya guys Jadi Lebih smooth Seperti itu guys Oke lanjut Untuk tahap Selanjutnya Nah disini Kita klik lagi Lapisan Kita klik Lapisan Kemudian disini Kita pilih Efek Kita klik efek Nah disini Kita pilih Yang tanda ini Tanda toko ini Pastikan juga Data kalian Hidup ya guys Karena disini Kita akan install Salah satu Salah satu efek Nah disini Kita pilih Yang ini Distorsi ini Kita pilih Wafi Warf Ya yang ini Wafi Warf Nah kita install Setelah terinstall Kita balik lagi Nah disini Kita akan Masukkan efek Yang ini Waf Waf Ya Kita klik Kita pilih Nah Kemudian Seperti Tadi Kita panjangin Juga Untuk durasi Dari Ininya Ya Timeline nya Nah untuk tulisannya Seperti ini Tanda air ini Nah selanjutnya Disini kita bikin Juga Efek animasi Seperti Yang tadi Juga guys Kita perkecil dulu Untuk Untuk bentuknya Disini kita pilih Kotak Kemudian disini Kita Buat Efek Seperti tadi Guys Kita perkecil dulu Ya guys Nah disini Di ini Nah seperti ini Guys Kita atur Satu persatu Roof nya Ya guys Youtube Dari Y Intinya Sama seperti Kita bikin Efek Animasi Yang pertama Untuk kurangnya Sedangkan ini Untuk Airnya Yes Jadi satu Persatu Nah seperti ini Sama seperti Jadi kita Klik tanda kunci Ya Kemudian kita Atur Satu persatu Seperti ini Nah kita Tarik Timeline nya Kita sesuaikan Huruf nya Terlihat Satu persatu Kemudian kita Animasikan Dengan Efek Waf Waf Ini Oke disini Saya percepat Saja Pastikan disini Kalian Sampai Terakhir Setelah I Jangan lupa Kalian Buat juga Efek nya Agar Lebih Bagus Setelah Selesai Kita klik Tanda Centang Kita play Nah seperti ini Nantinya kalian Bisa bikin Lebih bagus lagi Ini sebagai Tutorial Saja Oke selanjutnya Disini kita Akan masukkan Efek Asap Dan ini Kalian bisa Ambil di Instagram saya Nanti saya Akan upload Di Instagram Kalian Nanti saya Akan berikan Link di Deskripsi Video Youtube Ini ya Oke kita Masukkan Efek tersebut Disini Saya pilih Efeknya Nah selanjutnya Disini Kita Sesuaikan Dengan Ukuran Yang ada Di Animasi Tulisan Tersebut Kita Sesuaikan Tulisannya Guys Jadi Disini Kita Besarin Ukurannya Jadi Kita Tentuin Juga Letak Asap Tersebut Dimananya Saya Sesuaikan Disini Saja Ya Guys Nah Kebetulan Tulisan Tulisan Tersebut Disini Tadinya Kurang Nah selanjutnya Disini Kita pilih Menyampur Nah Disini kita Klik Layar Kalian Sesuaikan Untuk Bahasanya Guys Jika Kalian Pengguna Bahasa Inggris Kalian Sesuaikan Saja Karena Sama Kita Play Nah Untuk Hasilnya Seperti Ini Oke Nah Disini Sudah Terlihat Bagus Tapi Masih Belum Sempurna Kita Tambahin Lagi Oke Selanjutnya Disini Kita Klik Lapisan Lagi Kita Klik Lapisan Kemudian Disini Kita Klik Media Kemudian Kita Klik Gambar Disini Kita Pilih Yang Warna Hitam Kita Akan Bikin Animasi Ini Lebih Bagus Lagi Kita Panjang Untuk Timeline Sesuaikan Dengan Ukuran Yang Di Atas Jadi 6 Detik Kemudian Timeline Tersebut Disini Kita Pilih Nah Untuk Gambarnya Kita Besarin Nah Setelah Besar Seperti Ini Selanjutnya Disini Warna Dari Gambar Hitam Ini Kita Ubah Warnanya Menjadi Coba Saya Tes Warna Kuning Agak Kuningan Warna Ini Saja Ya Enggak Kuning Agak Orange Orange Saja Ya Guys Ini Sebagai Contoh Saya Lihat Kita Lihat Dulu Hasilnya Oke Selanjutnya Disini Kita Pilih Menyampur Kita Klik Menyampur Kemudian Disini Disini Kita Memperbanyak Kita Klik Yang Memperbanyak Kita Memperbanyak Atau Kalau Bahasa Inggrisnya Multi Apa Lupa Sayang Kita Klik Memperbanyak Kemudian Kita Klik Jentang Selanjutnya Kita Play Nah Hasil Hasilnya Seperti Nah Hasilnya Jadi Warna Yang Tadi Hitam Putih Sekarang Sudah Jadi Lebih Keren Oke Saya Ubah Warnanya Kayaknya Warna Ini Kita Atur Atur Saja Saya Pilih Warna Yang Lain Kayaknya Warna Hijau Saja Ya Kita Pilih Warna Hijau Oke Kita Klik Centang Kita Play Nah Untuk Hasilnya Seperti Ini Nah Disini Di Pinggirnya Agak Tidak Full Selanjutnya Disini Kita Bikin Full Saja Untuk Efek Dari Asap Ini Kita Bikin Full Agar Tertutup Semua Background Dari Belakang Tersebut Ya Kita Besarin Kita Bikin Besar Saja Efek Dari Asap Ini Agar Lebih Bagus Untuk Tampilan Intro Yang Kita Buat Nanti Nah Seperti Itu Ya Guys Oke Ini Sudah Selesai Guys Setelah Selesai Seperti Ini Kita Klik Saja Untuk Menyimpan Kita Klik Tanda Ini Kemudian Kalian Pilih Resolusi Yang Paling Bagus Kalau Bisa Guys Karena Untuk Intro Nah Kemudian Kita Save Atau Kita Klik Simpan Oke Untuk Hasilnya Seperti Ini Ya Guys Nah Wawasan Kalian Jauh lebih Penting Daripada Waktu Sendiri Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Youtube Nah Nah Mungkin Hanya Ini Yang Saya Sharekan Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Sekali Dan Terima Terima Untuk Keluarga Saya Sampai Jumpa Di Video Selan Bye Bye Sampai 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 Sampai